Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira Hai teman-teman semua apa kabar hari ini Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya amin Nah oke teman-teman jadi hari ini aku tuh mau belanja ke ibu sayur gitu Tapi untuk kali ini beda banget ya teman-teman ini tuh belanjanya ke tempatnya bu lebih gitu Nah dulunya itu kan bapaknya itu bapak lebih ya sekarang bapaknya itu udah almarhum udah gak ada Sekarang aku tetep aja manggilnya itu ya bu lebih Nah untuk ibu sana kalau hari Jumat itu tutup Terus kalau Mas Solin ini juga udah siangan Jadi aku gak itu ya teman-teman gak kesana Terus ini tuh kayak rada-rada mager hari ini kakak Dava juga gak berangkat sekolah Karena aku tuh lagi mata aku tuh lagi gak enak gitu ya teman-teman akhirnya kakak Dava tuh gak berangkat sekolah Karena mata aku tuh lagi sakit terus pak suami juga berangkat pagi dan gak bisa antar jemput kakak Dava Akhirnya yaudah kakak Dava hari ini izin aja dulu Nah untuk videoku kali ini ini tuh video kemarin video hari Jumat Biasanya kan aku video hari ini langsung aku tayangin Tapi berhubung kemarin itu sore aku tuh kan ketiduran gitu ya teman-teman HPnya dibuat mainan kakak Dava eh ternyata kuota aku tuh dihabisin Terus malamnya badan aku juga loyo-loyo gitu capek banget rasanya Terus aku tuh juga ketiduran akhirnya pagi ini baru sempet aku isi kuota Dan aku langsung aja ngedit buat layangin hari ini Dan ini aku belanja di tempat bulebe aku gak beli banyak ya teman-teman Dan disini anak-anak juga minta susu kotak Jadi untuk saat ini sekarang ya teman-teman Aku tuh kalau beli jajan beli susu kotak tuh udah gak bisa satu Ya kadang beli satu barengan tapi kadang juga biar gak rebutan Yaudah aku beliin satu-satu karena kan sekarang anaknya udah dua Nah habis belanja ini aku lagi nungguin kakak Dava buat beli jajan Nah kali ini kakak Dava jajannya itu pake uang sendiri Tapi pas tadi beli susu kotak itu aku yang beliin Nah ini aku udah sampai di rumah ya teman-teman Aku mau bongkar-bongkar aja Pertama aku beli sayur bayam itu satu bungkusnya 2000 rupiah Nah terus disini juga ada tempe, tempe satu papan besar Ini 4000 rupiah Dan ini tempenya itu ketumpahan susu ya teman-teman Susunya Dava itu masih sisa sedikit Aku masukin aja ke situ Eh rempes ke tempe ya udah biarin Terus ada ikan asin 2000 itu wortelnya itu Paketan sama si bayam ya teman-teman Terus aku juga beli telur Nah ini telurnya tuh pecah satu Telur harganya 6,5 Total belanjaanku kali ini 14.500 aja Setelah itu disini langsung aja Aku mau masak sayur bayam Sayur bening apa Antara sayur bayam dan sayur bening Mau aku gabung jadinya Belibet ya teman-teman Nah ini untuk sayur bayamnya Ini udah paketan lengkap dari plastiknya itu Udah ada wortelnya Udah ada timunya Ada satu buah jagung Eh bukan satu buah Satu iris jagungnya itu udah ada Tapi disini aku tambahin wortel lagi Dua ya teman-teman dua buah wortel aku tambahin lagi Untuk bumbunya cuma pakai bawang meresel bawang putih aja Terus untuk paketannya itu juga sudah ada temu kuncinya Jadi enak banget sambil aku masak Disini aku mau goreng Semalam pak suami dari kantor Pak suami dari kantor Terus ini ya bawa Lele sama ayam Ayamnya itu udah dimakan sama pak suami separoh Dan ini lelenya juga udah dimakan sama anak-anak Sama aku semalam satu Masih sisa satu Dan itu ada ati ampela Bebek ya teman-teman Itu aku angetin aja Nah ini untuk bayamnya Juga aku masukin Terus tinggal tambahin garam Kaldu sama sedikit gula Jadi aku kalau masak kayak gitu ya teman-teman Belum bisa meninggalkan gula Dan aku tuh kalau belanja Sayur bayam di tempat ibu lebih ini Seneng banget Senengnya apa Itu udah lengkap Udah ada bayamnya Udah ada timunnya Ada wortelnya Ada jagungnya Udah ada temu kuncinya Jadi enak banget Kita tinggal nambahin Bawang merah Bawang putih Udah gitu aja Pokoknya praktis dan Enak lah pokoknya Masya Allah Jadi untuk hari ini Aku tuh juga Kayak bingung gitu Tadi pagi Anak-anak udah sarapan Pake nugget Nah ini siangan Aku masak ya teman-teman Buat makan siangan Ini kayak gini aja Ini udah enak banget lah pokoknya Nah setelah Aku angetin Lele sama ayam Dan ati ampelannya Itu udah Disini aku juga goreng tempe Ini tempenya Aku cuma goreng Sekini aja Karena pak suami juga Berangkat pagi Dan gak Gak balik ya teman-teman Gak balik Terus setelah goreng tempe Selesai Aku lanjut lagi Buat goreng telur Jadi ini telurnya tuh Polosan Cuma pake garam Kaldu Sama sedikit lada aja Ini telur yang tadi pecah Daripada gak aku Goreng-goreng Gak aku bikin Daripada basi ya teman-teman Akhirnya aku goreng aja Sekalian Nah untuk minyaknya Ini pake minyak bekas Tadi Tadi penggorengan itu Jadi kayak ada Sadek-sadeknya Ini tadi juga bekas Ngegoreng nugget Jadi masih ada Rontokannya gitu Udah biarin aja Yang penting Bisa lah ya Masih bisa buat makan Alhamdulillah Menu aku hari ini Udah jadi Itu ada sayur bayam Ataupun sayur bening Terus ini ada telur Lele ayam Dan tempe Dan juga sambal Lamongan Sisaan semalam Dan disini aku juga Bikin ini ya teman-teman Kolak Ini kolak bikinnya semalam Kolak bening Cuma pake pisang Sama kolak kaleng Ini tuh masya Allah Enak banget Memang aku tuh sering Sering dan seneng Kalo beli kan berapa ya Kalo bikin sendiri Puas banget Ini sepanci tuh Bisa untuk dua hari Nah selain itu Aku seneng kolak Kakak Dava dan pak suami Ini juga seneng kolak Tapi ini tuh Gak pake santan Cuma pakenya gula putih Sama gula merah Kasih sedikit garam Sama pandan Udah kayak gini aja Enak banget Terus sisanya tuh Dimasukin ke kulkas Jadi lebih nyus Lebih enak aja gitu Nah setelah itu Lanjut lagi Ini sore hari ya temen-temen Jadi kan kemarin Memang mata aku tuh sakit Masak aja Alhamdulillah ya Sempet masak gitu Tapi kalo gak masak Juga bingung Terus akhirnya Aku juga gak ngapa-ngapain lah Itu cuma masak aja Makan sambil rebahan Istirahat Tidur-tiduran gitu Nah ini sorenya Aku baru beraksi Jadi jam 3 tadi tuh Bapak sama ibu Mertua tuh dateng Ngasihin pempek ini Yang ada di meja Sama di tas plastik merah Itu ya temen-temen Nah itu yang satunya Buat aku Sekeluarga Buat kakak Dava lah ya Yang satunya lagi Buat Tantanya pak suami Nanti habis maharif Bakalan aku anterin Tapi sebelumnya Ini aku mau beberes dulu Nah untuk sore ini Ini Devano lagi Di rumah tetangga aku Di rumah nenek Terus Apa namanya Aku beberes aja Ini untuk Piring-piring keringnya Aku Pindahin ke Ember Karena sebentaran juga Bakalan aku Masukin ke Lemari piring Nah jadi Kalo udah dipindahin Kayak gini Ini kan udah Leluasa Kita cuci piring pun Enak ya temen-temen Naruh-naruhnya itu Udah enak Udah leluasa banget Nah ini tuh Seharian Gak cuci piring Akhirnya Seperti ini Tapi ini tuh Gak banyak Karena memang Untuk Warga aku Warga aku Ini kan cuma sedikit ya Temen-temen Paling cuma aku Tadi juga kan Pak suami gak makan Cuma aku Anak-anak Udah kayak gitu aja Dan ini pak suami Udah pulang kerja Lagi di luar Lagi potong-potong Rumput ya temen-temen Devano lagi Sama nenek Terus Kakak Dava tadi Juga ikut Sama Ote Sama aku Jadi ini aku Lumayan banget Bisa Apa namanya Bisa Luasa lah ya Ngerjainya Assalamuala Nah ini Untuk cuci piringnya Aku skip aja Biar cepet Terus untuk Dapur aku Juga udah rapi ya Temen-temen Gak bersih Dan ini ada Sayur bayamnya Masih sisa Ini masih bisa dimakan Karena tadi kan Masaknya siangan Ini juga Baru jam 6 Nah udah Kayak gini aja Habis ini Terus aku mau lanjut lagi Buat jemput Si kakak Dava Kalau dapur udah rapi Itu udah enak banget Nah terus ini juga ada Kentang ya temen-temen Tadi aku udah Ngelepas kentang Karena mau bikin Kentang goreng Buat kakak Dava Nah disini Nah disini lanjut lagi Aku udah jemput Kakak Dava Udah selesai Ini tuh Pagi-pagi banget Pak suami tuh Mau berangkat Terus seragamnya Minta disetrikain Harusnya Untuk hari ini Pak suami tuh Gak pakai seragam yang ini Pakainya Tetikal coklat Tapi berhubung Pak suami hari ini Ada ngepam Karena ada lomba Jaga gitu ya temen-temen Akhirnya Pakainya seragam yang ini Jadi mau gak mau Harus aku setrikain Nah seragam ini tuh Biasanya kan dipakainya Senin Selasa Jadi Biasanya Kalau aku nyetrika itu Di hari Minggu Nah ini aku setrika-setrika aja Kalau udah selesai Ini aku lipetin Tapi untuk bagian baju Atau untuk bajunya itu Aku gak lipet Karena kan Mau langsung Sekalian dipakai Udah kayak gini aja Habis ini aku mau Mandiin anak-anak Habis ini Terus nganter Kakak Dava juga Ke sekolah Nah kira-kira Rutinitas aku Di hari ini Kayak gini aja ya temen-temen Terima kasih Buat temen-temen Yang sudah mengikuti Videoku Sampai di menit ini Buat temen-temen Yang belum subscribe Jangan lupa Untuk subscribe ya Like dan komen Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dalam video ini Aku pamit Injil diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax